Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Fakultas Teknik Prodi S1 Teknik Mesin dengan NPM 4323210004 Nama saya Muhammad Rizad Galdinyur dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin dengan NPM 43232100026 Pembahasan pertama yang akan saya jelaskan adalah dasar negara Apa itu dasar negara? Dasar negara adalah landasan dalam suatu negara untuk menjalankan dan melaksanakan kehidupan masyarakat di berbagai bidang Dasar negara juga bermakna sebagai pedoman dasar dan cita-cita bangsa Dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan yang mencakup segala kehidupan bermasyarakat Makna dari Pancasila sebagai dasar negara Pertama, sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat Kedua, sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa Sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Aline 4 Ketiga, sebagai dasar arah juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari Kempat, sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia Selanjutnya, manfaat Pancasila sebagai dasar negara Pertama, jiwa kepribadian bangsa yang artinya Dasar negara merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap maupun tingkah laku Sehingga membedakannya dengan bangsa yang lain Kedua, dasar kegiatan dalam penyelenggaraan negara Artinya, para penyelenggaraan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Harus mewujudkan cita-cita dan tujuan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila Ketiga, dasar bagi hubungan antar warga Artinya, semua aktivitas warga negara Indonesia harus didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Pertama, nilai ketuhanan Pancasila, sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa Mengandung nilai ketuhanan Karena yang meyakini bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifat Maha Sempurna Kedua, nilai kemanusiaan Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Mengandung nilai kemanusiaan yakni bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajat hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan Ketiga, nilai persatuan Makna sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia Adalah kebulatan utuh dari berbagai aspek kehidupan baik dari ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Yang terwujud dalam satu wadah bernama Indonesia Keempat, nilai kerakyatan Nilai Pancasila keempat adalah nilai kerakyatan Dengan manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sama warga masyarakat dan warga negara Kelima, nilai keadilan Keadilan merupakan salah satu tujuan NKRI sebagai negara hukum Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum dan tantanan pemerintahan Indonesia Pancasila diakui sebagai ideologi negara dan menjadi landasan utama bagi penyusunan konstitusi Indonesia Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUDNRI 1945 Keempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ideologi Baik, ideologi berasal dari kata idea, berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, atau cita-cita Dan logos yang berarti ilmu, secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide Atau the science of ideas Atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar Dan setiap negara memiliki ideologi-ideologi yang berbeda Contoh, negara kita sendiri, yaitu Indonesia Memiliki ideologi yang bernama ideologi Pancasila Dan ideologi Pancasila adalah Suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia Filosofi Pancasila berasal dari dua kata Pancasila yang berarti lima Dan sila yang berarti dasar atau prinsip Oleh karena itu, Pancasila secara harfiah berarti lima dasar atau prinsip Kelima sila tersebut adalah Satu, ketuhanan yang maha yang sah Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tujuan ideologi Pancasila adalah Satu, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dan kedua, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Yang ketiga, menghargai dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia Dan keempat, menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama Dan kelima, menjamin kedaulatan bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan Menghormati harkat dan martabat manusia Serta melindungi hak asasi manusia Oke, selanjutnya itu makna ideologi Pancasila Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna Menegakkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa Namun mencakup semua agama yang dianud oleh rakyat Indonesia Dan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab Memiliki makna, menegaskan pentingnya Menghormati martabat dan hak asasi setiap manusia Serta mendorong sikap mentoleransi Dan ketiga itu, persatuan Indonesia memiliki makna Menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia Meskipun terdiri dari keberagaman budaya dan bahasa Yang keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-hikmati Kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Memiliki makna, menegaskan prinsip demokrasi Dimana keputusan penting diambil melalui musyawara Untuk mufakat atau perwakilan Dan yang kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yang memiliki makna, menegaskan pentingnya Menetapkan kesejahteraan dan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan dan kemajuan Dan disini saya akan menjelaskan tentang pandangan hidup berbangsa dan bernegara Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Artinya nilainya layak ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan Diakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya Oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat Dan dijadikan normal dalam bersikap dan bertindak Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa Mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan Contohnya ada dua yaitu Satu, hidup dengan kerukunan dan kedamaian antarumat beragama Dua, tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab Terbagi menjadi lima bagian, yaitu Satu, saling mencintai sesama manusia Dua, mengembangkan sikap tegang rasa Tiga, tidak semena-mena terhadap orang lain Empat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Lima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Karena itu, kembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain Sila ketiga, persatuan Indonesia Sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan Artinya mengharuskan setiap orang menghormati semua keaniragaman yang ada di negara ini Contohnya, menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dimina bersama Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Artinya, dari sila ini adalah Senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadikan pokok utama kebenaran dan keadilan Contohnya, membuat keputusan dengan cara musyawarat untuk mufakat atau keputusan bersama Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Terbagi menjadi lima bagian yaitu Satu, mengembangkan perbuatan luhur yang mencermikan sikap suasana kekeluargaan dan gotong royong Dua, bersikap adil Tiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Empat, menghormati hak-hak orang lain Lima, suka memberi pertolongan kepada orang lain Fungsi dari lima sila tersebut dalam pandangan hidup berbangsa dan bernegara yaitu Memberikan pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia memiliki nilai untuk mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan dan agamanya masing-masing Kesimpulannya Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia Nilai Pancasila diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia Maka tidak mustahil cita-cita Indonesia Yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dapat tercapai Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh